Halo guys, balik lagi di channel Gila Logi Project. Di video kali ini, kita akan memulas 10 game terbaru untuk Android dan iOS yang dirilis pada bulan Maret 2024. Dari aksi yang mendebarkan hingga cerita yang mendalam, setiap game yang akan kami bahas menawarkan pengalaman yang unik dan seru di perangkat mobile kamu. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten seru lainnya dari channel ini. Ghost Shooting Ghost Shooting Hunting Sniper mengajak pemain memasuki dunia operasi rahasia di mana ketepatan menembak menjadi hal yang sangat penting. Kamu akan menjadi seorang penembak jitu yang harus menjaga ketertibaan di kota dengan diam-diam. Dengan senjata dan perangkat canggih, kamu akan menjalani misi-misi sulit untuk mengalahkan para penjahat dan mengembalikan kedamaian. Kamu akan menyelesaikan berbagai misi yang menantang, seperti menyusup ke markas geng dan mengalahkan tokoh-tokoh kunci dalam dunia kriminal. Keberhasilanmu tergantung pada kemampuanmu untuk menghilangkan ancaman tanpa meninggalkan jejak. Bugshot Duel Bugshot Duel adalah game strategi yang memacu adrenalin di mana pemain akan membawa senapan shotgun dan terlibat dalam duel taktis yang memadukan keberuntungan dan keterampilan. Kamu harus memantau jumlah peluru yang dimuat dalam senapan dengan cermat sambil menggunakan kemampuanmu secara bijaksana untuk mengalahkan lawan-lawanmu. Pertanyaannya adalah seberapa lama kamu dapat bertahan dan mengendalikan gelombang keberuntungan dalam pertarungan beresiko tinggi tersebut. Di dalam game ini, kelangsungan hidup bergantung pada kecerdasan dan kreativitas. Kamu perlu merancang strategi yang licin untuk mengalahkan lawan-lawan kamu dalam pertarungan berbasis giliran. Kamu bisa terlibat dalam pertempuran multiplayer, membuka beragam opsi kustomisasi dan naik peringkat dalam papan peringkat. NASCAR Manager NASCAR Manager mengajak pemain memasuki dunia manajemen balap yang strategis menawarkan pengalaman yang segar dibandingkan dengan game balap konvensional dengan menempatkan kamu sebagai bos tim, bukannya menjadi pembalap. Dalam game ini, pemain mengambil peran penting dalam merancang strategi balap dan membuat keputusan krusial di tengah persaingan yang sengit. Sebagai bos dari tim, setiap pilihan di lintasan mempengaruhi kemampuan kamu untuk mengalahkan lawan dan meraih kemenangan yang diinginkan. Dengan perpaduan kedalaman strategi dan aksi balap yang intens, NASCAR Manager menawarkan pengalaman yang menembarkan bagi para penggemar olahraga balapan mobil. Border Patrol Police Games Border Patrol Police adalah simulasi gratis yang dikembangkan oleh Sockwave Games mengajak kamu untuk merasakan peran menantang sebagai petugas patroli polisi yang ditempatkan di perbatasan. Diberi tugas untuk menjaga keamanan perbatasan, kamu akan melakukan pemeriksaan dan inspeksi menyeluruh untuk mencegah penyeberangan yang tidak seng, memastikan keselamatan dan ketertibaan negaramu. Nikmati lingkungan perbatasan melalui grafis 3D yang memukau dan adegan yang nyata dalam permainan Border Patrol Police Game. Model karakter yang dirancang secara cermat meningkatkan realisme, sementara kontrol yang intuitif menjamin petualangan gaming yang lancar dan menarik. Brock The Investigator Brock The Investigator adalah game petualangan yang menggabungkan elemen-elemen investigasi dengan cerita penuh aksi. Kamu akan berperan sebagai Brock, seorang buaya yang juga seorang detektif di kota futuristik yang penuh intrik dan misteri. Dalam perjalanan mengungkap kebenaran di balik berbagai kasus, kamu akan menemui beragam karakter unik, mengumpulkan petunjuk dan memecahkan teka-teki yang menantang. Dengan grafis yang indah dan gameplay yang mendalam, game ini menawarkan pengalaman yang memikat bagi para penggemar petualangan dan game investigasi. Selain menawarkan cerita yang mendalam, game ini juga menonjolkan mekanika gameplay yang beragam, mulai dari peristiwa interaktif hingga pertarungan sengit. Kamu akan merasakan adrenalin dalam setiap lengkah yang kamu pilih. Legacy Fate Legacy Fate adalah sebuah permainan peran berbasis giliran yang menggabungkan elemen-elemen strategi dan petualangan yang menarik. Dalam game ini, kamu akan memimpin sebuah tim pahlawan yang bertualang untuk melalui dunia fantasi yang luas. Dengan beragam karakter dan ketampilan unik yang bisa dimodifikasi, kamu bisa menyesuaikan strategi kamu untuk menghadapi berbagai tantangan dan musuh yang menunggu di setiap sudut. Setiap keputusan yang diambil oleh pemain akan mempengaruhi alur cerita dan hasil dari pertempuran yang mereka hadapi. Selain menawarkan petualangan yang menebarkan, game ini juga menampilkan grafis yang memukau dan desain dunia yang kaya akan detail. Kamu akan merasakan keindahan dunia fantasi yang diciptakan dengan baik melalui berbagai landscape yang indah dan karakter yang dirancang dengan baik. The American War The American War adalah game tembak-menembak yang menarik untuk Android yang mengangkat tema perang Vietnam melalui sudut pandang seorang veteran Amerika Serikat. Dengan narasi yang kuat dan disajikan melalui panel bergaya komik yang dinamis, judul ini membenarkan pemain ke dalam pusaran pertempuran yang cepat namun mendalam memberikan pengalaman yang menantang dan memacu adrenalin. Tujuan inti dari permainan ini adalah untuk menggabungkan akurasi sejarah dengan arti seru menawarkan eksplorasi yang nuansa terhadap realitas perang. The American War bertujuan untuk memberikan pengalaman yang mendalam kepada pemain dengan menjanjikan perjalanan yang tak terlupakan melalui landscape yang penuh gejolak dari Vietnam yang sedang dilanda perang. Please Touch The Artwork 2 Please Touch The Artwork 2 adalah sebuah permainan yang menggabungkan seni dan teka-teki dalam sebuah petualangan yang menghasilkan. Dalam game ini, kamu akan diajak untuk menjelajahi galeri seni yang penuh dengan lukisan-lukisan terkenal dari berbagai periode sejarah dan tugas kamu adalah untuk menyelesaikan serangkaian teka-teki yang tersembunyi di dalamnya. Dengan grafis yang memukau dan desain level yang kreatif, pemainan ini menawarkan pengalaman yang menggugah imajinasi sambil memperdalam pemahaman tentang seni. Dengan setiap teka-teki yang berhasil diselesaikan, kamu akan dihadapkan pada informasi tambahan mengenai lukisan-lukisan yang kamu temui sehingga memberikan kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang karya seni tersebut. Freaky Cloud Dalam game ini, kamu akan memasuki dunia yang gelap dan mencekam di mana kamu harus menghadapi seorang badut misterius yang menakutkan. Dengan grafis yang menawan dan atmosfer yang menegangkan, kamu dihadapkan pada teka-teki yang membutuhkan ketajaman pikiran dan keberanian untuk dipecahkan. Setiap langkah diambil dengan hati-hati karena setiap keputusan bisa menentukan nasib pemain dalam perburuan yang menegangkan ini. Melalui permainan yang menarik dan gameplay yang menegangkan, Freaky Cloud membawa kamu pada petualangan yang menggetarkan saraf menantang kamu untuk bertahan hidup dan mengungkap misteri di balik badut yang menyerangkan tersebut. Dengan kombinasi elemen teka-teki, strategi, dan ketegangan, game ini menawarkan pengalaman yang menembarkan bagi para penggemar genre horror dan petualangan. Juno New Origins Dalam Juno New Origins, kamu akan memulai perjalanan seru melalui sebuah dunia tanpa batas berupa ruang angkasa tiga dimensi, di mana kreativitas menjadi kunci dalam permainan ini. Dengan beragam komponen yang bisa disesuaikan, kamu bisa merancang dan menguji berbagai jenis mesin, mulai dari roket yang elegan hingga pesawat yang lincah dan mobil yang kokong. Semuanya tersedia dalam dunia yang diatur oleh fisika yang realistis di berbagai medan termasuk darat, laut, udara, dan bahkan ruang angkasa yang luas. Melalui tutorial menarik, kamu akan mempelajari seluk-beluk konstruksi dan pengoperasian kendaraan, membuka potensi untuk terobosan teknologi yang revolusioner. Game ini juga menyediakan tempat untuk berinovasi dan mendorong pemain untuk menerobos batas eksplokasi dan memulai perjalanan melalui wilayah tak terjamah dari imajinasi mereka sendiri. So, itulah dia teman-teman 10 game terbaru untuk Android dan iOS yang rilis di bulan Maret 2024. Kira-kira game mana nih yang bakal menjadi favorit kamu? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini, silahkan berikan like dan juga share kalau kamu suka dengan videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye-bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye-bye.